Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terupdate dan menjadi pembahasan publik yang pertama yang akan kita bahas adalah pernyataan Pak Jokowi kemarin yang marah kepada para menterinya dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara pada tanggal 18 Juni 2020 dan kita juga akan membahas tentang elektabilitas Prabowo saat ini karena ada semacam survei yang dilakukan oleh lembaga independen terkait siapa-siapa capres unggulan di 2024 dan ternyata Pak Prabowo ini masuk nominasi yang pertama untuk Pilpres di 2024 memang Pilpres masih jauh namun beberapa lembaga telah melakukan survei siapa yang layak untuk di Pilpres 2024 nah teman-teman kalau kita membahas terkait pernyataan Pak Jokowi kemarin Pak Jokowi ini kelihatannya marah kepada para menterinya yang dianggap lamban dalam pekerja dalam penanganan COVID-19 sehingga anggaran yang mestinya ini disalurkan ini tidak begitu maksimal karena ukuran pekerja itu adalah ada anggaran kemudian ada kerja ada penyaluran anggaran ini kalau saya melihat ada korelasinya teman-teman jadi namanya program pemerintah itu pasti ada anggarannya jadi kalau anggaran sudah disiapkan programnya sudah ada kenapa pelaksananya ini penyerapan anggaran tidak maksimal kemarin Pak Jokowi menyinggung tentang Kementerian Kesehatan yang punya anggaran 75 triliun rupiah teman-teman tetapi penyerapan penggunaan anggaran itu hanya sekitar 1,53% ini koreksi dari Pak Jokowi pertanyaannya adalah kenapa terjadi kelambanan penyaluran anggaran dari Kementerian Kesehatan kemarin saya baca-baca dari pernyataan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah itu punya anggaran nah ini mungkin Ibu Sri Mulyani mencoba untuk hati-hati mengeluarkan anggaran karena konsekuensinya adalah konsekuensi hukum jadi memang kehati-hatian kemudian kecepatan ini harus dipadu sedemikian rumah sehingga tidak menimbulkan ketimpangan satu sisi Presiden menekankan untuk mempercepat penyaluran anggaran sisi lain dari Kementerian Keuangan ini harus hati-hati jadi kalau salah sasaran maka konsekuensinya terjadi kasus-kasus korupsi kemudian akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit gara-gara penyaluran anggaran yang tidak tepat sasaran itu kalau kita membahas sisi dari Ibu Sri Mulyani kehati-hatian karena ada konsekuensi hukum sisi lain teman-teman memang bicara tentang anggaran ini tidak lepas dari semua komponen yang terlibat baik dari Kementerian Kesehatan kemudian tim COVID-19 kemudian Menteri Keuangan kemudian Kepala Daerah dan sebagainya jadi semua memang harus terkoordinasi dengan baik salah mengkoordinasikan maka ujungnya akan menjadi masalah yang cukup rumit apalagi ini menyangkut masalah hukum tetapi semua kembali kepada kepemimpinan Pak Jokowi bagaimana Pak Jokowi ini mengkoordinasikan semua lembaga jadi Pak Jokowi tidak hanya mengancam akan meresafel kemudian mengubarkan lembaga tetapi semua berpulang kepada Pak Jokowi sendiri bagaimana meminit negara ini dengan baik dengan membuat koordinasi yang cukup dengan bawahnya sehingga semua akan berjalan sesuai dengan kendak dari Pak Presiden jadi ini teman-teman kalau saya melihat kehati-hatian dari Menteri kemudian pejabat-pejabat terkait mengenai penyaluran anggaran semua berpulang kepada Pak Jokowi langkah apapun yang ekstraordinasi akan saya melakukan untuk 267 juta rakyat kita untuk negara bisa saja membubarkan lembaga bisa saja resafel sudah kepikiran kemana-mana saya entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada suasana ini tidak Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah artinya tindakan tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan kemudian yang kedua teman-teman saya melihat kenapa Pak Jokowi ini marah kepada bahwanya dan ini dipublikasikan sehingga masyarakat rakyat Indonesia melihat kemarin Pak Jokowi menurut saya kan tidak perlu Pak Jokowi marah di depan publik kemudian disiarkan seluruh rakyat Indonesia cukup dengan rapat terbatas cukup dengan SOP yang jelas saya pikir Menteri juga akan mengikuti itu teman-teman menurut saya tidak perlu Presiden ini marah kepada Menterinya kemudian disiarkan ke publik sehingga rakyat Indonesia tahu jadi menurut saya koordinasi antara Presiden dan Menterinya membuat satu team work yang solid sehingga penyelesaian COVID-19 ini akan segera teratasi jadi yang diperlukan adalah koordinasi yang baik tidak perlu marah di depan publik itu menurut pendapat saya teman-teman terkait pernyataan Pak Joy kemarin tetapi semua memang berpulang kepada Presiden bagaimana mengatur semua bawahnya sehingga ikut dalam arahannya itu yang pertama yang kedua teman-teman yang akan kita bahas itu adalah Pak Prabowo Subianto nah Pak Prabowo ini teman-teman sudah ada survei ternyata Pak Prabowo ini tetap dari survei ke survei menjadi calon favorit Presiden di 2024 memang Capres masih jauh 2024 tetapi beberapa lembaga sudah men-survei dan Pak Prabowo adalah calon Presiden yang nomor 1 nah teman-teman kita akan baca dari CNN Indonesia survei Capres 2024 Prabowo tertinggi ganja dan RK muncul ini Prabowo tetap menjadi nominasi yang pertama untuk Capres di 2024 teman-teman kita lihat beritanya teman-teman hasil survei New Indonesia Research and Consulting menyatakan bahwa Prabowo merupakan sosok dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon Presiden di Pilpres 2024 diikuti nama Gubernur Jatengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatengah Ridwan Kamil kemudian elektabilitas Prabowo sebesar 18,9% sementara Ganjar 14,3% dan Ridwan Kamil 11,0% Gubernur DKI Jakarta berada di urutan keempat dengan elektabilitas 9,8% jadi ini elektabilitas tertinggi tetap Pak Prabowo kemudian diusul Ganjar Pranowo kemudian Ridwan Kamil setelah itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswiran kita baca teman-teman dari pernyataan Direktur Eksekutif New Indonesia Reset and Consulting ketika diterjemahkan ke dalam tingkat elektabilitas Ganjar dan Kang Emil menempati tiga besar menuju pemilu 2024 bersama Prabowo yang masih paling tinggi jadi Pak Prabowo masih tertinggi teman-teman hasil surveinya kemudian disusul oleh Ganjar kemudian Ridwan Kamil setelah itu Pak Anies Baswedan Survei New Indonesia Reset and Consulting dilakukan pada 8-18 Juni 2020 dengan jumlah responden 1200 orang jadi yang di responden atau orang yang dilakukan survei ini sejumlah 1200 dilakukan pada tanggal 8-18 Juni 2020 kemudian teman-teman survei dilakukan lewat sambungan telepon terhadap responden survei sebelumnya yang dipilih secara acak margin of error survei sekitar 2,89% pada tingkat kepercayaan 95% berikut elektabilitas tokoh-tokoh sebagai capres di 2024 versi Reset and Consulting pertama Prabowo kemudian Ganjar Pranowo Ridwan Kamil Anies Baswedan Sandiaga Uno Akus Harimurti Yudhoyono Tirisma Harini Erick Tohir Mahfud MD Puan Maharani Susi Puji Astuti kemudian yang 12 responden tak menjawab 19,8% kemudian teman-teman sebelumnya indikator politik Indonesia juga melakukan survei elektabilitas tokoh sebagai capres di Pilpres 2024 survei dilakukan pada pertengahan Mei 2020 yang lalu hasilnya Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi 14,1% kemudian Ganjar Pranowo 11,8% dan Anies Baswedan 10,4% posisi keempat dan seterusnya yaitu Ridwan Kamil 7,7% Sandiaga Uno 6% Agus Harimurti 4,8% Mahfud MD 3,3% Gadot Nur Mantio 1,7% Erik Tohir 1,6% serta Puan Maharani 0,8% jadi Puan Maharani yang saat ini menjadi ketua DPR setelah disurvey ternyata angkanya 0,8% kalah jauh dari tokoh-tokoh yang seperti Anies Baswedan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil maupun dari Pak Prabowo Subianto Survei indikator politik Indonesia dilakukan terhadap 1200 responden dengan metode kontak via telepon margin of error lebih kurang dari 2,9% dan tingkat kepercayaan 95% itu teman-teman beberapa survei dari lembaga penyurvei yang menempatkan ini Pak Prabowo Subianto masih nomor satu teman-teman untuk capres di 2024 nah bagaimana menurut pendapat teman-teman apakah Pak Prabowo ini siap diusung untuk menjadi capres di 2024 atau perlu ada regenerasi orang-orang muda yang lebih enerjik untuk menjadi capres di 2024 nah teman-teman kalau kita berbicara tentang politik politik itu setiap saat bisa berbah hari ini mungkin ada capres yang tidak mau diusung tetapi pada kesempatan yang lain ini mau diusung menjadi capres jadi ada dinamika politik yang selalu berubah-ubah jadi tidak konstan tidak linier tetapi bisa naik juga bisa turun itu teman-teman terkait pembahasan kita pada hari ini mengenai pernyataan Pak Jokowi yang marah kepada menterinya dan Pak Prabowo Subianto menurut hasil survei ini tetap nomor 1 untuk diusung di Pilpres di 2024 bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena pendapat teman-teman akan mencerahkan kepada teman-teman yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax